Selamat datang di channel YouTube Suara Papua ID. Di channel ini, kami akan membahas topik menarik tentang Herman Wanggai, seorang pemimpin kemerdekaan yang berperan penting dalam perjuangan bangsa Papua Barat. Bersama-sama, kita akan menggali perjalanan dan perjuangan yang dilakukan oleh Herman Wanggai untuk memperjuangkan kedaulatan politik rakyat Papua Barat. Jangan lewatkan konten-konten menarik lainnya yang akan kami bagikan di channel ini. Mari bersama-sama menelusuri sejarah dan memperdalam pemahaman tentang perjuangan bangsa Papua Barat. Terima kasih telah bergabung dengan kami dan selamat menikmati konten-konten yang kami sajikan di channel YouTube Suara Papua ID. Herman Wanggai adalah seorang pemimpin kemerdekaan yang berperan penting dalam perjuangan dan perjalanan untuk bangsa Papua Barat. Dia adalah salah satu tokoh Papua yang gigih memperjuangkan hak-hak dan kedaulatan politik bagi rakyat Papua Barat. Herman Wanggai lahir pada tanggal 13 Januari 1947 di Biak, Papua Barat. Dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kesadaran politik dan semangat perjuangan. Sejak usia muda, dia terlibat dalam gerakan perjuangan kemerdekaan Papua Barat yang menginginkan pemisahan dari Indonesia. Pada tahun 1961, Herman Wanggai aktif dalam gerakan mahasiswa biak yang menuntut hak-hak politik dan otonomi bagi Papua Barat. Ia juga terlibat dalam Kongres Rakyat Papua yang diadakan pada tahun 1961 di Jayapura. Kongres tersebut menghasilkan pengumuman Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat yang menyatakan Papua Barat sebagai negara merdeka. Namun, pada tahun 1962, pemerintah Indonesia dan Belanda mencapai perjanjian New York yang mengalihkan administrasi Papua Barat dari Belanda ke Indonesia. Hal ini mengakibatkan Indonesia secara de facto mengendalikan Papua Barat. Pada tahun yang sama, Herman Wanggai bersama ribuan orang Papua Barat lainnya mengungsi ke luar negeri untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan mereka. Herman Wanggai menjadi bagian dari Gerakan Papua Merdeka, OPM, yang berjuang melalui gerakan bersenjata untuk mencapai kemerdekaan Papua Barat. Dia terlibat dalam kegiatan diplomasi internasional untuk memperoleh dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Papua Barat. Selama beberapa tahun, dia tinggal di luar negeri dan bekerja secara intensif dengan organisasi dan negara-negara yang mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat. Pada tahun 1980-an, Herman Wanggai memainkan peran penting dalam memperkuat jaringan diplomasi Papua Barat di tingkat internasional. Dia bekerja dengan badan-badan PBBI, organisasi hak asasi manusia, dan negara-negara pendukung untuk memperjuangkan hak-hak politik dan hak asasi manusia bagi rakyat Papua Barat. Dia juga mengadvokasi pembebasan politik bagi tahanan politik Papua Barat yang ditahan oleh pemerintah Indonesia. Herman Wanggai terus berjuang dan mengadvokasi untuk kemerdekaan Papua Barat hingga saat ini. Dia berada di luar negeri dan memperjuangkan hak-hak sipil orang Papua yang dikuasai oleh kolonial Indonesia, dan dalam hal ini juga Wanggai membangun hubungan dengan negara kepulauan di Pasifik. Meskipun dalam perjuangan dia tidak melihat kemerdekaan Papua Barat tercapai dalam hidupnya, perjuangannya memberikan inspirasi dan semangat bagi gerakan kemerdekaan Papua Barat bagi seluruh rakyat bangsa Papua. Perjuangan Herman Wanggai dan tokoh-tokoh lainnya dalam gerakan kemerdekaan Papua Barat terus berlanjut hingga saat ini. Rakyat Papua Barat masih berjuang untuk mendapatkan pengakuan internasional terhadap hak penentuan nasib sendiri mereka dan kedaulatan politik. Meskipun situasinya masih kompleks dan terdapat tantangan yang besar, perjuangan ini terus dijalankan melalui berbagai jalur, termasuk diplomasi, aktivisme, dan advokasi hak asasi manusia. Penting untuk mencatat bahwa pendapat mengenai perjuangan kemerdekaan Papua Barat beragam. Beberapa pihak menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Papua Barat, sementara pemerintah Indonesia berpendapat bahwa Papua Barat merupakan bagian integral dari wilayah Indonesia yang memiliki otonomi khusus. Dalam konteks ini, informasi yang disampaikan harus mencerminkan perspektif yang beragam dan menjunjung tinggi prinsip akurasi dan keberimbangan. Dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Papua Barat, Herman Wanggai merupakan sosok yang telah memberikan kontribusi penting dalam memperjuangkan hak-hak dan kemerdekaan bagi rakyat Papua Barat. Melalui ketekunan, semangat perjuangan, dan upayanya dalam diplomasi internasional, ia telah menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri dan kedolatan politik. Saran untuk perjuangan bangsa Papua di channel YouTube Suara Papua ID 1. Edukasi dan Kesadaran Gunakan channel YouTube Suara Papua ID sebagai platform untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran tentang sejarah, budaya, dan perjuangan bangsa Papua Barat. Berikan informasi yang akurat dan seimbang untuk membantu pemirsa memahami konteks dan isu-isu yang dihadapi oleh rakyat Papua Barat. Dua wawancara dan diskusi, undang tokoh-tokoh terkait, seperti aktivis, pemimpin lokal, dan orang-orang yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan Papua Barat untuk berbagi cerita dan pengalaman mereka. Selenggarakan wawancara dan diskusi yang mendalam untuk memberikan sudut pandang yang beragam dan memperkaya pemahaman pemirsa. 3. Dukungan dan Solidaritas Gunakan channel YouTube sebagai sarana untuk menggalang dukungan dan solidaritas dari masyarakat global terhadap perjuangan bangsa Papua Barat. Ajak pemirsa untuk berpartisipasi dalam kampanye dan aksi solidaritas, serta memberikan dukungan moral dan advokasi untuk hak-hak rakyat Papua Barat. 4. Kreativitas dan seni Gunakan seni, musik, dan kreativitas sebagai alat untuk menyampaikan pesan dan memperkuat gerakan perjuangan. Buat konten yang menarik dan menginspirasi, seperti lagu, puisi, video animasi, atau cerita visual yang memperlihatkan semangat dan keindahan budaya Papua Barat. 5. Keterlibatan masyarakat aktif berinteraksi dengan komunitas online dan offline yang memiliki minat dan kepedulian terhadap isu-isu Papua Barat. 6. Diskusikan topik-topik terkait dalam komentar, kolaborasi dengan kanal atau konten kreator lain yang memiliki ketertarikan serupa, dan terlibat dalam diskusi dengan pemirsa untuk memperluas jangkauan dan dampak perjuangan bangsa Papua. Melalui penggunaan channel YouTube Suara Papua ID sebagai platform yang kreatif, informatif, dan memberdayakan, kita dapat memperjuangkan hak-hak dan kemerdekaan rakyat Papua Barat serta menginspirasi dan membangun kesadaran di kalangan masyarakat global tentang perjuangan yang dihadapi oleh bangsa Papua Barat. Terima kasih telah menyaksikan video kami di channel Suara Papua ID. Dalam video ini, kami telah membahas tentang Herman Wanggai, seorang pemimpin kemerdekaan yang berperan penting dalam perjuangan dan perjalanan untuk bangsa Papua Barat. Herman Wanggai adalah tokoh yang gigih dan berani, yang melawan untuk memperjuangkan hak-hak dan kedaulatan politik bagi rakyat Papua Barat. Melalui perjuangannya, ia mewakili semangat dan tekat dari seluruh masyarakat Papua Barat yang menginginkan keadilan dan kebebasan. Kisah perjuangan Herman Wanggai mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia, kebebasan, dan otonomi bagi setiap individu dan masyarakat. Ia adalah inspirasi bagi kita semua untuk terus berjuang demi keadilan dan perdamaian. Kami berharap video ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perjuangan kemerdekaan Papua Barat dan pentingnya menghargai hak-hak setiap individu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar pesan tentang perjuangan Herman Wanggai dan bangsa Papua Barat dapat sampai ke lebih banyak orang. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi kalian dalam menyebarkan kesadaran akan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat. Bersama, mari kita berdiri bersama dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia. Teruslah mendukung dan berjuang untuk perubahan yang lebih baik. Sampai jumpa dalam video kami berikutnya. Tetaplah berani, tetaplah setia pada prinsip keadilan. Terima kasih.